Halo semuanya, selamat datang di channel youtube catur warga komputer bersama aku, Tia Akhir-akhir ini belum ada produsen laptop yang mengeluarkan laptop dengan tipe terbarunya Apalagi di kelas mainstream Mungkin mereka lagi mempersiapkan laptop dengan tipe terbarunya Dengan menggunakan prosesor Intel Gen 12 dan AMD Ryzen 6000 series Nah, pada video kali ini aku bakal membahas sebuah laptop mainstream dari Lenovo Ini memang keluaran lama dan menurutku hampir sempurna Nah, langsung aja ini dia Lenovo IdeaPad Slim 5i 14 ITL 05 Oke, ini dia box laptopnya Kita bakalan buka apa saja isi yang ada di dalam box tersebut Langsung kita buka Yang pertama tentunya ada laptop yang terbungkus rapi seperti ini Menggunakan busa Selanjutnya ada buku panduan dan buku garansi Dan terakhir ada kabel power adapter Tidak lupa juga ada satu buah tas lempang dari Lenovo yang akan kalian dapatkan Untuk tampilannya, nggak ada yang berubah sama sekali Masih sama seperti Lenovo IdeaPad Slim yang lain Terlihat sangat clean Hanya ada logo Lenovo di pojok atas ini Kalian bisa lihat sendiri Dan untuk varian warnanya yang kita bahas ini Lenovo menyebutnya dengan graphic grey Di bagian covernya ini terbuat dari aluminium Sedangkan di bagian dalam dan bawahnya terbuat dari plastik polikarbonat Laptop ini mempunyai dimensi panjang 32,1 cm Lebar 21,1 cm Dengan ketebalan 1,79 cm Untuk bobotnya sendiri pun tergolong ringan Hanya 1,4 kg Kita masuk ke bagian port pada laptop ini Di sebelah kanan ada dua buah USB 3.1 Gen 1 Dan SD card reader Di sebelah kiri ada DC-in USB 3.2 Gen 1 Type-C yang sudah support transfer data Display port dan power delivery Port HDMI dan audio combo jack Dan untuk konektivitasnya Laptop ini sudah dilengkapi dengan Wifi 6 dan Bluetooth 5.1 Selanjutnya kita bakal nyalakan laptopnya Dan kita bahas layarnya Layar pada laptop ini berukuran 14 inci Beresolusi Full HD dengan panel IPS Sudah anti-glare dan tingkat pencahayaannya ada di 300 nub Untuk akurasi warnanya ada di 45% NTSC color gamut Bezel di laptop ini benar-benar tipis Nggak cuma di sisi kiri dan kanannya saja Di bagian atas bawahnya bisa dibilang tipis juga Di bagian atas ini terdapat webcam dengan resolusi 720p Dan kualitas yang sangat bagus Ciri khas Lenovo banget Di bagian webcamnya ini disematkan privasi shutter Untuk layar dengan akurasi warna yang belum 100% Memang kurang enak dipakai ngedit foto maupun video Apalagi kalian yang ngincer akurasi warna yang tinggi Nah di laptop ini Kalau hanya untuk sekedar ngedit aja sih Nggak masalah Untuk di bagian keyboardnya sudah jangan diregukan lagi Udah empuk dan enak banget loh Sudah ada backlight yang bisa diatur di dua tingkat kecerahan Feels mengetiknya sudah pasti nyaman Tombol powernya terpisah dengan keyboardnya Dan tombol powernya ini sekaligus punya fungsi sebagai fingerprint scanner Dan untuk touchpadnya udah halus dan sangat responsif Posisinya pun pas di tengah-tengah jadi lebih enak Laptop ini mempunyai dua buah speaker yang berada di sisi kiri dan sisi kanan keyboardnya Untuk kualitas audionya Laptop ini sudah menggunakan sound dari Dolby Atmos Dan suara yang dihasilkan cukup memuaskan Masuk ke bagian performa Laptop ini sudah menggunakan prosesor Intel Core i7-1165G7 4 Core 8 Thread dengan base clock 1,2 GHz sampai 2,8 GHz Dan boost clocknya up to 4,7 GHz Untuk sisi grafisnya menggunakan dua buah GPU Intel Iris Xe Grafis G7 dan Nvidia GeForce MX450 yang 2 GB RAMnya berkapasitas 16 GB Di daerah 4,3200 MHz yang on board Jadi artinya tidak bisa kalian upgrade Untuk pemakaian editing foto maupun video Rendering animasi 3D Di laptop ini tidak ada masalah sama sekali Sudah enak dan nyaman banget Dan untuk pengetesan bermain game Di GTA V High Reset mendapatkan 60 fps Sedangkan untuk valoran di High Reset Mendapatkan 60 fps juga Jadi memang untuk kalian gamer kompetitif Main di laptop ini sudah sangat playable Pada sektor penyimpanannya Laptop ini dibekali dengan SSD Berukuran 512 GB M.2 PCA NVMe Baterainya berkapasitas 3 cell 56 Wh dan mampu bertahan hingga 11 jam penggunaan standar Laptop ini juga sudah include dengan Windows 11 Home Dan Microsoft Office Home & Student 2021 Jadi kalian tidak perlu lagi Untuk repot membeli lisensinya Kesimpulannya Lenovo IdeaPad Slim 5i 14 ITL05 ini Memang laptop keluaran lama Tapi mempunyai performa yang kencang Bodi yang tipis dan ringan Serta baterai yang sangat awet Untuk harga 14 jutaan Laptop ini sangat patut kalian pertimbangkan Oke buat teman-teman Jangan lupa like, comment, and subscribe Channel YouTube Cateraga Komputer Dan share ke teman-teman dan keluarga kalian Bagi kalian yang ingin tahu Mengenai info dari harga laptop ini Kalian bisa DM kami di IG At Chater Warga Komputer Akhir kata saya ucapkan terima kasih Dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax